Inilah kondisi akses jalan lintas barat Sumatera akibat terjangan banjir sungai ketahun. Gorong-gorong jalan hancur hingga memicu kemacetan panjang di wilayah PTPN 7 Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara Eka Hendriadi mengatakan, jebolnya gorong-gorong akibat tidak kuat menahan derasnya luapan air sungai ketahun saat tingginya intensitas curah hujan pada Sabtu lalu. Kita terus koordinasi dengan pengak tadi, dengan pihak provinsi, dengan balai yang menangan itu kita minta secepatnya penanganan pasca bencana untuk jalan itu, karena itu kan memang jalan negara. Akses jalur lintas tersebut sementara ditutup total untuk kendaraan roda empat. Pengendara baik dari kota Bengkulu menuju Sumatera Barat, ataupun sebaliknya dapat menggunakan jalur alternatif melalui desa Urai. Sementara itu banjir melanda 10 kabupaten di Provinsi Bengkulu. Banjir terparah melanda kota Bengkulu dengan kedalaman air mencapai 2 meter. Banjir merendam ribuan rumah, hingga beberapa akses jalan terputus akibat genangan air yang tinggi. Daerah terparah yang terendam adalah Kecamatan Sungai Serut dan Muarampak, Kehulu. Tim SAR terus melakukan evakuasi korban banjir. Hingga kini lebih dari 300 warga telah berhasil dievakuasi. Dua orang warga dilaporkan meninggal dunia. Banjir kali ini adalah banjir terparah selama 50 tahun terakhir. Dari Bengkulu, Deki Yusa, INews, melaporkan. Dari Bengkulu, Dari Bengkulu, Dari Bengkulu, Dari Bengkulu. Dari Bengkulu, Dari Bengkulu.